Terima kasih Saya memang sudah senang megang rambut itu dari umur sekitar, masih SMA ya, umur sekitar 16 tahun ya Teman-temannya gitu dipotong, dicukur gitu Iya, belajar dari Kakak saya, salah satu Kakak saya itu memang dia ada relevasinya sama bidang rambut Terus suatu hari dikasih kesempatan memotong rambut dia, terus jadi kesenangan gitu ya Tapi belajar secara formal di Indonesia itu saya nggak pernah ya Cuma kebetulan disini pengen survive untuk tinggal di Amerika, mau nggak mau Pas ketemu Mas Berry disini, salah satu positif excuse ya bidang ini Dan cukup menyenangkan buat saya, akhirnya ya sampai sekarang masih di bidang rambut Waktu disini saya memang perlu mengambil kursus, sertifikat atau tidak? Kalau disini misalkan biarpun kamu berangkat dari Indonesia memiliki background yang cukup kuat atau sudah memiliki punya nama Kalau untuk ukuran Amerika sendiri, you have to take a class ya Sekitar, kalau untuk Washington DC, Virginia, Maryland itu 1500 jam Sama dengan pendidikan kalau mau menjadi nurse atau seorang suster ya Itu jadi kualifikasi hour-nya itu memang itu ada nanti untuk Reflex State Department untuk menembus memiliki license atau sertifikat untuk megang rambut Jadi harus punya izin Iya, itu seperti perawat Sama dengan perawat intensitasnya dan kualifikasinya itu maksudnya durasinya ya 1500 jam Satu tahun setengah ya Kalau misalkan ditahunkan itu segitu ya Satu tahun setengah ya Karena rambut itu kan penting mahkota Kalau misalkan motongnya salah atau kena kuping telinga Bukan itu aja, kita juga diajar ribadian atomi, bakteriologi, mengenai kesehatan juga Dan kebetulan bidang seperti saya, kosmetologi itu sebagai orang yang kedua setelah dokter yang mengaplikasikan kemikal ke tubuh manusia Kayak warna kan itu kan ada bahan kemikalnya dan semua orang kan punya reaksi masing-masing kan Kalau bersentuhan dengan kemikal, jadi kita juga harus tahu berangkat dari seperti itu Kita yang alergi misalnya Iya, setelah Seperti ini kan, misalnya ini kan di daerah Washington DC Nah, konon Kalau di LA itu kan banyak bintang film yang jadi selebritis Kalau disini kan banyak politisi, apakah juga ada klien sampaian yang punya politisi Misalnya mungkin Presiden Obama mungkin nggak Pengen mau karena ini ada kesalahan Indonesia, mungkin saya pengen ke Indonesia lah Kalau Presiden Obama nggak mungkin kesalahan ini ya Pasti dia tuh memiliki Dia memiliki private stylist ya Kalau untuk Washington DC, banyak sekali politisian, orang terkenal, penyiar TV juga Dari Fox, dari ABC, dari CBS, juga CNN yang di Washington DC itu banyak sekali kesini Banyak yang saya pegang, ada beberapa nama yang tiap hari bisa dilihat di TV ya Juga beberapa orang yang punya power yang kerja untuk Presiden Obama juga banyak Dan kemudian, klien-klien terkenalan ini apakah pernah curco, mencurahkan secara bocor gitu? Betul, yang namanya jadi stylist itu bukan orang yang memiliki talent untuk menangkir rambut aja Kadang orang datang itu, they just pengen ketemu Agus, pengen cerita Jadi mereka tuh cerita apa aja semuanya, ya seperti temen deket ya Jadi stylist juga kadang sama seperti bidang psikologik ya Jadi kadang orang juga normal punya problem ya Kayak misalkan, oh besok ada meeting, aduh mesti study ini dulu, belajar ini dulu Harus sabar mendengar ya Agus ya Harus sabar mendengar dan harus acting bahagia terus Kalau misalkan saya kelihatan bad mood, dia juga tahu ya Ntar gak dateng lagi, gue gak dapet duit nanti Nah itu menarik ya Cak ya Sisi-sisi itu human, human, apa namanya Tidaknya sekedar motor rambut Humanity, betul Jadi harus ada faktor-faktor lain, jadi menghadapi klien Kemudian juga tadi bagaimana harus punya pengetahuan tentang chemis Tapi juga mungkin harus pandai menyimpan rahasia-rahasia yang dari curcolan itu Betul, harus megang rahasia soalnya Kadang ada, namanya juga orang ya normal ya Kadang pengen juga misalkan saya sesama stylist mengobrolin apa yang habis diobrolkan Ada juga cuman, itu pasti yang lucu-lucu aja Kalau yang sempatnya personal ya gak mungkin kita bocorkan kan Ya, itu lah atas kerja memang harus tinggi Nah kita akan break lagi Cak Dan setelah itu kita ngobrol dengan Mas Subairi Mas Subairi ya Karena kan belia ini yang dulu memang awal mendirikan Yang mendirikan Bayi Subairi Seloy Dulu pernah kita undang waktu warung masih di studio Berapa tuh lupa saya, mungkin 5 tahun namanya lalu Dan sekarang udah di lokasi yang baru ini Dulu aja kemana-mana kita akan kembali setelah samsung berikut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya